Polisi dari Polda, Sumatera Selatan, menyita kayu gelondongan yang diduga hasil pembalakan liar di sungai Muara Lalan, desa mendes kecamatan Bayung Lingcir, Musibanyu Asin. Kayu berjenis racuk, meranti, rimba campuran, dan lainnya ini, disita setelah polisi mendapat laporan dari warga. Di lokasi ini, polisi menemukan 1.848 kayu gelondongan atau sekitar 310 kubik. Dari temuan ribuan batang kayu ini, polisi memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui pemilik dari kayu-kayu tersebut. Saat ini polisi masih terus mendalami temuan kayu-kayu tersebut. Kayu diduga ilegal karena diduga berasal dari hutan lindungan setempat. Jian Prepapin, Kompas TV, Palembang